Hai teman-teman saat ini saya berada di sawah sedang ikut manentelo disawai Kang Mitro ayo Kang dicangkul terus Kang tuh lihatan mulai ketelanya atau ubi rambat cili-cili yang nanam soalnya enggak niat nih jadi ubinya kecil-kecil Tuh Maimah yang lagi nyari lengguk buat makan kambing Maiman nanti masih masuk YouTube ya nanti kalau viral sekarang itu masuk YouTube itu enggak harus orang yang cantik-cantik siapa aja bisa masuk buku YouTube Mbak Maimah Oh habis jual kambing enam cc lagi banyak uang nih ya Iya semoga nanti kambingnya beranak lagi bisa dijual lagi ini Kang Mitro yang punya sawah yang panen terus panen ubi panen bengkuang panen kangkung panen sayur-mayur pokoknya non-stop panen terus Hai tuh Pak Mulyo lagi nyari daun telah buat makan kambing kambingnya habis dijual 6 masih berapa Pak masih ada berapa kambingnya Pak 7 Oh masih ada 7 Wow kalau tiga juta dikalikan 7 berapa duitnya tuh oh masih kecil-kecil masih kecil-kecil katanya yang 7 berarti kira-kira eh sejuta 200 deh kurang lebih kurang lebihnya sekitar harga jualnya kalau masih kecil sejuta 200 kali 7 kemarin yang 6 udah diborong sama Pak siapa Nasruddin pok yang borong Pak Nasruddin Oh Pak kocet juragan kambing iya nanti di YouTube iya udah ngarit nah panen ubi lagi Oh iya Mak Imah selamat mandi panen ketela ini seperti kalau kita panen kentang di dataran tinggi diang atau di daerah petongriono di tanah di cangkul-cangkul bermunculan lah ubi ketela atau kentang kalau di dataran tinggi di dataran desa Peringin Agung dan sekitarnya cukup ubi ketela atau ubi singkong di tanah yang merupakan bengkok desa Peringin Agung ini nampak sangat subur di tanami ini sengong yang merupakan komoditi utama desa Peringin Agung khususnya kecamatan Doro pada umumnya karena tanaman padi disini kurang bagus sehingga masyarakat lebih memilih menanam sengong yang bisa dipanen 5 tahun sekali dan bisa buat beli motor atau kalau yang luas begini bisa buat beli mobil ya Kang nanti nanti ini harga jual singkongnya kalau empat tahun lagi bisa ratusan juti iya Oh ya lebih-lebih buat daftar haji kita doakan yang Metro iya beli mobil sesudahnya Oh ya Oh ya kan masih sisa buat daftar dua orang masih sisa buat beli mobil jadi dapat gelar Pak Haji naiknya mobil masih seling hahaha hahaha ya undah ini kocanya udah bener-bener orisinil bukan lupa lokasi ini terletak di Dukuh Dambiak sangat berjejeran dengan jalan desa sehingga orangnya tanaman motor sangat kelihatan dari sini teman-teman yuk kapan-kapan datang ke Kabupaten Pekalongan melihat dari dekat tanaman singon kami memang tidak terletak di tepi hutan di mana disana banyak tanaman-tanaman hutan kayu-kayu yang mahal yang bagus-bagus tapi kami punya kebanggaan karena bisa menanam singon sebagai produk kebanggaan kami tanaman singon terima kasih sampai bertemu di sisi lain Kabupaten Pekalongan Pekalongan di sisi yang lain di kecamatan yang lain Pekalongan memang sakpore terima kasih terima kasih terima kasih